Di video ini gue bakal bahas buat dirot tersakit dan yang terkuat juga pastinya, beserta penjelasan masing-masing item buat si dirot. Untuk emblemnya gue pake emblem fighter yang tengah, dan fungsinya tuh biar dapet 8% spell farm, dan kalo kita ngekill, ntar bakal dapet 1% spell farm lagi, dan maksimalnya itu dapet 12%, berhubung skill dirot itu area, jadi nih emblem cocok banget buat dirot. Dan kalo kalian gak punya emblem fighter, kalian bisa pake emblem assassin yang paling kanan, dan fungsinya tuh biar ketika kita ngekill, ntar bakal dapet 15% darah, dan 20% movement speed. Kalo kalian gak punya dua-duanya, bisa pake emblem physical yang paling kanan. Dan fungsinya tuh biar ketika kita pake skill buat menyerang, ntar physical attacknya bakal naik sebesar 5%. Untuk spellnya gue pake spell flicker, dan fungsinya tuh cuma buat ngejar dan kabur. Oh iya flickernya juga bisa dikomboin sama ultinya dirot. Dan kalo kalian gak mau pake flicker, bisa pake pendence atau execute. Untuk awal-awal gue beli sepatu warrior boots. Dan disini udah jadi, selanjutnya kita beli war axe. Dan fungsinya tuh biar ketika kita lagi war, atau lagi bewan sama musuh, damage kita bakal naik sebesar 72 physical attack, dan 24 physical penetrasi. Berhubung nih hero suka war, jadi nih item cocok banget buat dirot. Dan ada tambahan 45 physical attack, 550 darah, dan 10% cooldown reduction. Aduh ketinggalan satu baris minion loh. Gara-gara ini tadi pang, ngebantuin ngerusuh. Tapi gak apa-apa, kita dapet 2 kill ya kan. Jadi ya palingan level kita doang yang ketinggalan. Jadi kita ambil ini biar gold kita tambah banyak lagi. Oke harusnya dapet sih ini. Dapet, awas aja lu ya. Nah, oi kok parah. Lu awas aja lu ya. Awas, oh dateng sih ini grangernya. Tuh liat, level grangernya. Gara-gara dirusuh tadi, dia ketinggalan level gitu. Jadi ya gak apa-apa lah ya ketinggalan level sama offliner musuh. Yang penting kan jungler musuh itu atau core musuh jadi miskin dan levelnya juga ketinggalan. Oh parah. Sinilah. Nah mantap, alu. Ayo, ayo, ayo. Oh gak ada ulti ya dia. Kukira udah ada dia. Ayo nih mau ngapain nah. Nah langsung kabur loh. Takut banget nih orang. Nah. Kok parah. Itu kok bisa kedorong ya. Oh skill ultinya itu. Oh kalau gak ada ulti dia bisa mati. Dan war axe kita udah jadi. Selanjutnya kita beli bloodlust axe. Dan fungsinya tuh buat naikin 20% spell pumpnya dirot. Berhubung skill-skillnya dirot itu area. Jadi nih item cocok banget buat nih hero. Dan ada tambahan 70 physical attack dan 10% cooldown reduction. Badangnya main aman loh. Gak berani maju. Sinilah. Wih. Tuh liat dalam turret mulu. Apa ah nah. Wih. Nah. Wah clicker parah banget. Oke sabar nih. Mas karat ya loh. Agak bisa kayaknya. Dan bloodlust axe kita udah jadi. Selanjutnya kita beli brute force. Dan fungsinya tuh biar movement speed, physical, dan magical defense kita naik. Setiap kita pake skill dan basic attack. Dan nih item cocok banget buat girot. Karena di girot sering banget pake skill dan basic attacknya buat nyerang. Dan ada tambahan 770 darah dan 45 physical defense. Disini gak ada yang dateng apa gimana dah. Wah dateng tuh. Wah tuker land dia. Agak kuat dia. Dan itu warnanya di atas mulu. Kejauhan loh. Gak bisa komunikasi. Palingan ya pake text. Tapi gue males banget pake text ya kan. Aduh kenapa dah. Oh iya lah. Padahal bisa mati. Dan brute force kita udah jadi. Selanjutnya kita beli Athena shield atau anti-courage. Dan disini gue beli anti-courage. Karena damage magi musuh gak terlalu sakit. Dan damage physical musuh itu banyak banget. Dan sakit-sakit lagi. Dan fungsinya tuh biar ketika kita terkena seke musuh. Damagenya bakal berkurang sebesar 24%. Dan ada tambahan 920 darah. 54 physical defense. Dan 4 HP regen. Lo tunggu ya disana ya. Lo tunggu. Wah mana dia. Idih. Dia keluar pas gue ini. Mau ngebantu. Wah parah sih ini orang main aman banget tuh. Main safe banget. Ini dia. Nah mau kemana. Mau kemana. Mau kajak aja. Nah mantap. Nah kita cut. Oke udah di cut disana nih ada Tigreal ngapain tuh bak. Wah mau nge defense dia siap. Wah. Dikira bisa dia. Dan anti-courage kita udah jadi. Selanjutnya kita beli Malefic Roar. Dan fungsinya tuh biar damage kita tetap sakit. Walaupun musuh beli item defense. Karena ada 35 physical penetrasi. Dan kalau musuh ada item defense. Physical penetrasi kita bakal naik sebesar 0,5%. Berhubung nih item terakhir. Dan pastinya musuh udah pada beli item defense. Jadi nih item cocok banget buat dibeli. Dan ada tambahan 60 physical attack. Oh iya. Kenapa gue beli nih item. Padahal udah ada skill 2 nya. Yang ngurangin defense musuh sebesar 50%. Karena nih hero bisa 1 versus 5. Sedangkan skill 2 nya cuma buat 1 hero. Dan di late game. Musuhnya udah pada beli item defense semua. Walaupun tim kita kalah. Kita masih bisa ngegendong. Tapi ini core kita masih itu co. Masih. Masih snowball lah ya. Kalau. Wah kalau blunder sekali aja bakal ini sih. Bakal ke comeback. Ayo. Lah. Rata. Mati mati nice. Mantep. Gak jadi mania. Sabar nih ayo. Wah jauhan lho. Nah. Tuh ngeslow banget ini. Wah tunggulah. Ini gue isi darah dulu. Gue isi darah. Kok gak nungguin lho. Oke sabar sabar. Ini dia. Ini tigrelnya. Tigrel. Dan. Ya. Mati nice. Dan ini udah pasti end. Karena. Musuhnya udah pada mati semua. Mwah. 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 Mwah.